Lembaga Survei Pole Tracking Indonesia merilis hasil survei terbaru yang mereka lakukan pada September lalu terkait elektabilitas para bakal calon presiden. Hasilnya, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi yang terkuat, termasuk ketika dilakukan simulasi dua nama yang bertarung, pilpres satu putaran dengan asumsi elektabilitas calon wakil presiden mereka berlaku konstan. Selisih kemenangan terlebar terjadi seandainya Prabowo berhadapan dengan bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan pada simulasi head-to-head Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, Prabowo Subianto unggul dengan angka elektabilitas 51,2 persen, sedangkan Anies Baswedan 28,3 persen. Sementara itu pada simulasi head-to-head Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, Prabowo masih unggul walau dengan jarak yang lebih tipis, yaitu 46,1 persen berbanding 39,8 persen. Kabar buruk untuk Anies, ia selalu menjadi yang paling bontot. Termasuk melawan Ganjar, selisih elektabilitasnya masih terbilang jauh. Pada simulasi head-to-head Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo unggul dengan elektabilitas 47,5 persen, sedangkan Anies Baswedan 30,7 persen. Sementara itu pada simulasi surat suara tiga nama, Prabowo juga diprediksi akan tetap unggul dibandingkan dua kompetitornya. Prabowo diprediksi unggul dengan raihan elektabilitas 38,9 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo 37,0 persen, dan Anies Baswedan 19,9 persen. Pengambilan data dilakukan pada 3 hingga 9 September 2023 terhadap jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kluster survei menjangkau 38 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap 2024, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara ajang. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa atau kelurahan terpilih. Pengangkauan lokal menjadi Indonesia